Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Apri Subroto Nah di video kali ini kembali saya akan mencoba untuk berbagi informasi kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu Saat ini kita sedang berada di area Seksi 2 Mulyasari teman-teman Kita akan melihat kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu di area Mulyasari seperti apa kondisinya saat ini ya Kita akan melihatnya bersama-sama Nah dan ini pandangan kita saat ini tempat menuju arah Sumedang dari arah Bandung Dan untuk kondisi main road jalan tol Cisumdawu di area ini Saat ini sudah mulai dilakukan pengaswalan teman-teman Mantap ini Ternyata saat ini sudah mulai dilakukan pengaswalan Dan untuk kondisi main road pun tampaknya ini di depan Oh ternyata sudah mulai dilakukan pemadatan Dan untuk main road saat ini sudah dilakukan pemadatan Ini mantap sekali ya Tampaknya hanya tinggal sedikit lagi mulai tersambung ini Untuk main road jalan tol Cisumdawu Oke sebentar saya coba dulu Lihat posisi take off Nah kita cari aman ya sebelah mana ini Oke Biasa ini saya saat ini sedang bersama Kang Kia Tama nih di channel Kia Tama 04 Nah juga ada Kang Hendra dari Najla Drone nih Kami sedang berkumpul Ini dia kondisi main road jalan tol Cisumdawu di area seksi 2 Mulia Sari Yang saat ini kondisinya sudah mantap ya Coba kita jumpa ya Wah ternyata ini sudah luar biasa Luar biasa teman-teman Bisa dilihat ini untuk main road saat ini sudah mulai dilakukan penebaran pasir beton Dan tentunya nantinya akan segera dilakukan pembetonan Ataupun dilakukan pengaspalan langsung ya Tampaknya seperti itu Nah ini dia Mantap 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 Jadi untuk terasa baru saat ini Sudah luar biasa ini Sudah terbentuk lah istilahnya tuh Untuk terasa barunya Oke coba kita maju ke depan Nah ini dia Nah ini untuk terasa baru sudah mulai terbentuk teman-teman Mantap ya Oke Dan untuk ke arah depan sana ada sebuah jembatan Namanya jembatan Cina Pell teman-teman Itu merupakan jembatan terpanjang yang ada di jalan tol Cisumdawu untuk saat ini Dan sayangnya ini kondisi cuaca agak kurang clear ya Jadi agak backlight juga dan juga berkabut teman-teman Jadi mohon maaf jika Di layar Remote saya ini agak Ya agak foggy ya Berkabut ya Nah ini dia kondisi main road jalan tol Cisumdawu saat ini Mantap sekali Oke coba kita berbalik menuju arah Sirna Mulia Eh Mulia Sari kembali ya Untuk Sirna Mulia nanti akan saya buatkan video terpisah Untuk kondisi pembangunan di area Sirna Mulia Oke Nah itu di depan Jembatan Cina Pell Coba kita lihat Nah ini dia ya Jembatan Cina Pell Ini tinggi teman-teman Untuk jembatan Cina Pell ini Oke kita kembali ke Mulia Sari Ini dia Kondisi main roadnya saat ini sudah sangat mantap sekali di area ini Nah ini dia Mulia Sari semoga saja pembangunan jalan tol Cisumdawu Bisa sesuai target rampung ya Bisa selesai pada akhir Desember tahun 2022 teman-teman Mudah-mudahan tidak ada kendala kembali untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu Oke ini dia area Mulia Sari Ya ini bisa dilihat ini Sedang dilakukan proses pengaspalan Dan untuk sloping-sloping atau senderan-senderan pun saat ini Sudah mulai tampak selesai untuk proses penyenderannya Ya ini sudah mantap ya Jadi untuk proses penyenderan ini sudah selesai teman-teman Hampir rampung lah hampir selesai ini Ini dia Ini dia Coba kita sambil zoom Seperti ini Mantap ya Mantap sekali Ini dia Main roadnya saat ini sudah mulai di aspal Dan untuk sloping-sloping di sebelah kanan dan kiri juga Tampaknya ini hampir rampung Dan ini tampak beberapa mesin bor pil Dan juga keren ya Mobil keren tampaknya Dan ekstrapator Mantap mantap Ini dia Kondisi sloping-slopingnya saat ini sudah Mantap Tampaknya ini hanya ditinggal di tanami rumput petipper tampaknya ya Dan untuk di area depan sana merupakan area pembangunan Sirna Mulya Masuk di daerah Sirna Mulya dan juga Jika dilanjutkan menuju area Ciherang ya Nanti kita buatkan video terpisah Untuk area tersebut Nah ini sedikit spoiler saat ini kondisinya seperti ini Oke Coba kita lebih dekat ya Kita coba lebih dekat Memantaunya Kita coba lebih zoom Biar lebih dekat Nah ini dia Ini bahkan median jalan saat ini sudah mulai terpasang ini di area ini Mantap sekali Nah ini masih dilakukan proses sloping Atau pembuatan senderan Di sekitaran main road Sari-sari-sari Nah ini ada tandem roll Di bawah coba kita lihat Coba kita zoom ya Sebentar Nah ini dia Tandem roll ini tampaknya malam ya Malam tadi tampaknya sudah dilakukan proses pengaspalan di area ini Dan ini mesin borepil Mesin borepil saat ini Tampaknya sudah selesai melakukan pengerjaan Metap lo Oke tampaknya hanya itu Informasi yang bisa saya bagikan Untuk teman-teman semuanya Terkait kondisi terkini Pembangunan Jalan Talsi Sumdau di area Seksi 2 Mulia Sari Seperti ini kondisinya ya Kita bisa melihat visualisasinya Saat ini seperti ini Oke Kita doakan pembangunan Jalan Talsi Sumdau Semoga tidak ada kendala Dan lancar sampai Rampung teman-teman Seperti itu Seperti inilah Kondisi Mulia Sari saat ini Terima kasih sudah menonton Videonya sampai akhir Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton